untuk ke depan kita gerak ya oke baik Pak Emon ya memang kalau kita ngeliat chart atau grafiknya harga batubara itu memang kebangetan ya Pak ya rekornya rekornya tahun 2022 ini memang kebangetan jadi saking kebangetan juga naik itu juga kalau dirata-ratain gak keliatan chart 2021-2022 dan memang benar kata Pak Emon batubara itu kalau kita lihat chart memang grafiknya itu dia sempat berhenti banget atau gak gerak-gerak itu di tahun kalau gak salah sekitar tahun 2016 ya ya 2016 jadi dia turun banget dari 2012 sampai 2016 jadi bayangin 4 tahun jadi kalau 4 tahun punya samba batubara waktu itu gak gerak-gerak diem aja gitu dan baru naik lagi ke tengah-tengah 2016 2019 puncaknya turun lagi ke 2020 nah baru ketika ada pandemi ketika ada waktu itu saya ingat banget listrik di Cina terancam gelap gulita kan gitu ya Pak ya gulitanya ya kemudian di 2022 yang luar biasa tidak dituga-duga adalah perang nah ini yang membuat rekor sebenarnya teman-teman jadi jadi hal yang di luar duga ini yang sebenarnya membuat naiknya itu kebangetan dan kalau dan kalau apapun yang naiknya terlalu terjal menurut saya juga bakal ada koreksi nantinya gitu ya Pak ya kalau saya sih ngeliat berdasarkan eksperiensep seperti itu jadi kalau saya ngeliat ya memang kita gak bisa long term ya di sektor kayak batubara ini dan contohnya sendiri sudah emitennya sendiri sudah mulai merubah arah bisnisnya kan kemarin itu banyak banget yang sudah kayak misalnya contoh nama aja ya tapi bukan berarti rekomendasi ya misalnya Indi Indi dia bilang mau energi terbarukan terus Adaro Adaro juga bilang udah mulai diversifikasi kemudian PTBA baru aja beritanya terkait dengan energi EBT ya EBT kalau gak salah nah kayak gitu jadi dari sana sebenarnya udah kita lihat mereka sendiri juga gak terlalu menganggap bahwa ini adalah long term things kan ya kalau batubara dan sebagainya itu nah tapi kita sebagai investor saham berarti harus ngeliat ngeliat juga jadi jangan juga all in tiba-tiba di batubara aja karena batubaranya naik banget tetap diversifikasi perlu dan juga harus perhatiin ya kalau saya sendiri kalau ngeliat harga batubara saya ini udah nyentuh 400an US dollar ya Pak ya per tonnya itu kan sudah sudah luar biasa banget nah sebenarnya itu sudah wow banget saya juga wah ini rekor banget ini gimana caranya nurun kalau kalau kita perhatiin juga energi kan sebenarnya ada dua nih apa yang kalau industrinya nih ada industri alternatif energi itu cuma 3 emiten dan ada 71 emiten lainnya di oil, gas, and coal kan gitu ya nah emang yang lagi happening sih saya ngeliat batubara gitu kan ya karena murni karena kita penghasilnya coba kita enggak Pak ya pasti enggak enggak happening gitu ya itu sih yang saya ngeliat Pak jadi emang kita enggak bisa bakal long term sih kalau di sektor batubara ini jadi perlu teman-teman harus merhatiin apalagi kemarin PTBA ya kalau enggak salah memutuskan 100% dari laba bersih sebagai dividend nah sebenarnya dalam keuangan itu kan tanda tanya ya Pak ya kan sebenarnya wah nyat-nyat banget 100% sebagai dividend itu kalau dalam termenilagi keuangan berarti si company sudah merasa ya bukan berarti saya bilang gitu jelek ya maksud saya si perusahaan sudah merasa bahwa yaudahlah kasih aja semua ke pemegang saham nah beda dengan misalnya perusahaan yang 40 atau 60% dividend payout itu artinya dia punya planning labanya ini mau diapain sebagai modal atau ekspansi atau bagaimana nah ini bedanya pokoknya saya kaget wah 100% hebat banget pokoknya 7% ya Pak Edet kemarin seperti itu sih Pak kalau pendapat saya ya kalau PTBA kebetulan kan BUMN ini ya jadi kalau kita dapat tanya BUMN juga tentu akan apa ya istilahnya terkait dengan keuangan negara gitu ya karena salah satu APBN itu kan disuplai oleh dividend tentu ini momentum yang yang baik juga keputusan kembali kepada pemegang sahamnya kalau dibagian 100% tentu kita yang retail-retail juga lumayan sedap ini ada pertanyaan dari Mas Yed Buat teman-teman yang mau bertanya silahkan ya tapi kaitan dengan saham di sektor energi jadi bahas medko teknikal dan fundamental kemudian kenapa laporan keuangannya kuartal 4 belum keluar oke silahkan ya baik saya coba samjal buka ya Pak buka data medko medko energi internasional jadi kalau ngeliat statistiknya sih memang parter empatnya belum keluar sama sekali ya tapi kalau kita ngeliat jika dibandingin dengan 2020 itu udah kinerjanya bagus banget ya karena 2020 kan medko statusnya rugi tuh 2021 dia udah utung nah ini dia ya jadi kadang relaksasi kalau gak salah masih ya Pak ya relaksasi penyampaian laporan keuangan itu ya Pak ya karena masih pandemi kan ceritanya masih belum resmi jadi jadi itu bisa membuat si emiten lebih lambat dari yang seharusnya kan gitu ya Pak ya aturannya ya sebulan ya kalau gak salah jadi kalau misalnya Desember Q4 seharusnya Maret ya maksimal ya Pak ya nah April ya April kan seharusnya udah keluar ya April atau Mei ya April atau Mei nah sedangkan ini belum keluar jadi kita tunggu sampai akhir bulan Mei sih jadi itu sih emang membuat kita agak gini ya agak wah kok bisa belum keluar mungkin ada faktor mungkin mereka sekalian audit kayak misalnya seperti Telkom kan kuartal empatnya agak lambat keluar tapi pas kuartal satu dia langsung apa jaraknya itu cepat banget karena emang dia langsung kalau gak salah langsung audit audit report ya maksudnya audit financial reportnya langsung keluar ya jadi bukan bukan karena apa-apa lamanya jadi emang karena mereka pengen sekalian sepertinya itu sih saya ngeliat ya nah secara fundamental kalau hanya based on kuartal tiga jadi kesannya baik-baik aja dong ya karena kan dia drastis nih dari awalnya rugi 2020 menjadi untung di 2021 nah seharus sedangkan dari sisi teknikal kalau saya liat sih oke sebenarnya perusahaan ini memiliki notasi khusus ya iya dia dapet notasi khusus sih Pak yang si Medco ini jadi emang ya agak-agak ya kan laporan gua gak notasi khususnya iya belum nyampe kalau menutup nah tapi kalau dari saya jujur aja saya gak terlalu memilih Medco atau gimana sebagai watchlistnya karena saya ngeliat ini kan sideways ya kalau kita ngeliat beberapa bulan terakhirnya kalau secara technical ya jadi kalau teman-teman sebagai trader jangan pilih sama yang lagi sideways kan gitu kuncinya pilih yang lagi uptrend gitu jadi kalau secara technical Medco sendiri posisi tiga bulan terakhirnya ya masih sideways ya dan kalau versi saya ya versi saya justru hari ini kan sudah naik nih menurut saya ya bakal ada koreksi dulu sih Medco-nya next-nya dengan target ke depannya di oke nah ya dengan target support eh cut loss supportnya itu di 510 dan target resisten terdekatnya 630 ya 630 eh 615 juga bisa seperti itu sih pak semoga bisa menjawab ya tapi memang karena terlambat ya karena terlambat keluar ini jadi saya gak bisa terlalu ini fundamentalnya ya oke gak apa-apa sebenarnya cuman-tuman kalau mau kita kadang-kadang kuartal tiga itu bisa jadi patokan kurang lebih ya bahwa di akhir tahun bakal seperti apa itu bisa jadi patokan dan kalau misalnya laporan keuangan kuartal satu itu juga bisa dilihat bahwa gambaran progres tahun itu tuh industri atau sektor itu akan seperti apa gitu itu bisa dilihat kadang-kadang di kuartal satu gitu ya ini ya cerah atau apa gitu tapi kecuali ada hal-hal tadi ya seperti sih yang juga ada tiba-tiba ada perang Rusia dan Ukraina gitu jadi adanya kenaikan yang tajam biasanya ada sesuatu pendorong daya dorong yang kuat atau ada informasi yang memang cukup signifikan tapi tentunya informasi signifikan ini tidak natural jadi sifatnya bisa temporer jadi teman-teman mesti mesti lihat penggeraknya apa nih apa roda penggeraknya karena apa gitu itu mesti dipahami kemudian ini ada dari Suantosi emiten batu barang makin gendut duitnya kita ngikutin aja dagingnya kita nikmatin hati-hati kita harus cari daging yang apa ya tanpa lemak jadi lebih-lebih nikmat karena kadang-kadang tadi sempat disinggung juga ini harga batu barangnya luar biasa dia biasanya komoditi selalu berpluktuatif tapi tadi ya isu-isunya kadang-kadang sangat cepat dinamis sehingga kadang-kadang kita gak bisa ngikutin takutnya itu spare waktu yang cukup untuk Samsung Commodity ini kadang-kadang kita lakukan gitu ya iya bener misalnya tiba-tiba Rusia damai tiba-tiba Rusia damai Ukraine damai wah langsung berubah lagi kan nanti ini ada yoga diantara April Pak seharusnya belum COVID gitu ini pasti gimana ya saya kayak ini ya laporan keuangan ya mungkin maksudnya oh iya-iya iya sorry tadi kita bahas Pegas sepertinya menarik untuk di koleksi ya Pak nah ini ini dari Mas Suantosi juga nih kira-kira gimana nih Pegas ini ya sebelum kita ya kita coba lihat aja jangan sampai ketinggalan juga nih dengan pertanyaan-pertanyaan takutnya gak ada ide silahkan untuk Pegas iya Pak kalau Pegas sih memangnya saya dari setelah liburan lebaran itu sudah udah nebak sih Pak ya Pegas itu yaudahlah tinggal naik aja dan bener nih ternyata wah semuanya nih Pak satu bulan udah naik 31% kalau gitu banyak ya Pak ini rame nih ini Pegas termasuk cukup rame juga maksudnya orang selalu gas-gas karena memang dia tadi bener sepas ke selesai lebaran itu kalau kita perhatikan hari ini aja dia naiknya paling tinggi cukup tinggi atas berapa sehari dia naik 4% ini 4% 4,7% luar biasa buat trade sangat nikmat sekali tadi seperti yang dibilang daging semua ini kalau saya sih Pak ya kalau ngeliat kemarin itu kan Pegas itu sebenarnya terdampak dari kalau nggak salah regulasi pemerintah terkait harga jual gas gitu ya sehingga yang harus harus murah nih biar industrinya tumbuh jadi harus dikorbanin Pegas nah sekarang ini kan kalau kita ngeliat juga wow banget ya kalau kuartal 1 jadi Pak kalau kita compare sama kuartal 1 2020 2 tahun yang lalu itu naiknya itu lebih dari 2 kali lipat bayangin net income lebih dari 2020 ya 2021 dia naiknya 2 kali lipat eh malah lebih heboh ya 2 kali lipat malah yang kalau di 2021 2020 dia naiknya dari 782 jadi 1,702 itu gede banget nah makanya atas dasar itu sih saya ngeliat valuasi dapet fundamental dapet teknikal juga dapet kemarin nah makanya wow banget Pak tau gini saya banyak banget ya Pak Ebeli gitu aja terus ya kalau di saham ya tau gini banyak beli beli aja banyak kalau saya sih masih oke ya Pegasnya cuman pertanyaannya sampai kapan kalau kita compare nih ya Pegasnya itu oke jadi wah saya sih target terdekatnya untuk resistennya itu di 189 1890 ya nih 1890 ya 1890 itu resisten terdekat berikutnya kemudian kalau kita perhatiin Pegas itu sebenarnya dulu kan sempat nyentuh 5.000 ya Pak 5.000 rupiah itu pada saat dia lagi jaya-jayanya di 2013 2014 sekarang pertanyaannya sama gak sih situasi 2013 2014 nah itu pertanyaannya apa sih yang menyebabkan 2013-14 itu heboh banget naiknya tapi setelah itu dia turun 5 tahun 2015 sampai 2020 dia turun jadi siap-siap juga yang kayak gini emang gitu ya seperti kata Bapak timenya lebih banyak dibanding yang lebih yang dibanding blue chip misalnya blue chip yaudah gitu kan steady tapi ya gak begini-gini tapi kalau komoditas ketika dia kencang kencang banget tapi ketika dia turun yaudah siap-siap bertahun-tahun kemudian gitu ya itu sih siap-siap yang harus kita siapkan kalau Pegas sih saya yakin bukan saya yakin maksudnya saya punya pertiraan dia bakal lebih baik di tahun 2022 ini kinerjanya kemudian kita bisa anggap aja ya target berikutnya itu menurut saya bisa tercapai kok tapi kalau apakah dia bakal balik seperti 5.000 rupiah di 2013 nah ini perlu riset lebih dalam lagi dulu ya siapa tahu tiba-tiba regulasi kan ya Pak ya regulasi kan di luar dugaan kan tiba-tiba dilarang ini si Pio siapa sih yang menduga bakal dilarang ekspor wah pada 20.000 ini Pegas emang menarik ya dulu waktu pertama oleh GoPublic dia juga setelah itu sempat diem lama sekali gitu ya 2 tahun kalau nggak salah setelah GoPublic dia ada masa dia tidak banyak bergerak gitu saya dia diem terus ini ya kemudian setelah itu ya lojakannya luar biasa gitu ya tapi buat teman-teman Pegas ini setelah-betulnya lebih ke distribusi ya bukan penghasil ini ya bukan penghasil gasnya tapi dia lebih ke distribusi oke mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Nanang Alpati ini juga cukup menarik nih ya adiknya Adaro ADMR ini ini cukup apa ya fenomenal juga gitu melihat saham yang baru terus kemudian luar biasa pergerakannya tapi ya kita lihat hari ini koreksi ya 4% gitu ini ini menurut Beli gimana nih untuk ADMR oke nah kalau saya kan bisa dibilang fundamentalnya dapat teknikal saya dapat juga ya maksudnya saya bukan tipo yang trader murni kalau trader murni kan gak peduli baru IPO dan sebagainya hajar kalau saya jujur aja saya ada faktor fundamental jadi kalau yang baru IPO saya benar-benar agak rem dulu saya melihat dulu kayak gimana dia dan sebagainya karena dia baru IPO jadi saya benar-benar gak masuk ini tapi kalau saya lihat saya memang agak mengejutkan ya maksudnya dia malah dikit lagi menyalip induknya kan Adaro kan dari situ sudah 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 bertanya-tanya nih kok bisa anak menyalip induk kan gitu ya ya kecuali Indofood sama ICBP juga gitu sih ya case-nya ya ICBP menyalip Indofoodnya tapi kalau dalam hal ini saya sendiri fundamental belum bisa ngasih review cuman kalau dalam hal teknikal sih dia sudah di stokastik RSI-nya sudah kategori oversold sehingga ada peluang naik tapi tapi belum belum begini juga ya dia nyentuh di simple move ya di SMA 20 ya simple move ya press 20 udah udah mulai nyentuh tapi itu dia saya juga belum berani sih apa-apa nih review karena ini baru IPO dengan target resisten paling dekat mungkin di 2750 itu aja ya dan kalaupun dia support terdekatnya di 1790 kalau saya sendiri sih ngeliat ya gimana tuh Pak apa namanya kalau kita bandingin dengan Indofood tentu agak berbeda kalau ADMR kan dia lebih ke service ya artinya lebih ke sebenarnya penunjang gitu ya mining services dan apa ya management consulting gitu ya tapi kalau ICBP dengan Indofood kan ICBP itu perusahaan yang menghasilkan produk utamanya gitu ya nah ini tentu agak-agak sedikit berbeda gitu cuman emang respon market ini luar biasa gitu nih ke ADMR tadi gitu ya dan mungkin baru beberapa hari ini dia agak-agak melanda ya dibanding sebelum-sebelumnya yang terus memuncang dari Maret loh Pak dari Maret sampai April Pak sebulan tapi saya tersesu dengan urayan beli tadi bahwa kita juga secara fundamental kalau kita memang apa ya ini kan kita mau berinvestasi tentu kalau untuk long term kita harus lihat track record gitu ya track record dan sebagainya nah ini masih udah cukup belum untuk perusahaan baru ini di pasar perilakuin seperti apa belum tentu ketika dia belum go public setelah go public dia sahamnya bisa kita lihat kategorinya gitu kan karena lebih jangka pedang atau jangka panjang itu akan kelihatan di ininya di pasar gitu biasanya seperti itu selamat menikmati